Kalau kamu mau jadi pemenang, ya kamu harus yang lain yang ngelakuin 100%, kamu harus 200%. Ya itulah kalau pemenang memang harus lebih, mereka 100, kamu 200. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masih ada Senayan sebelum jadul banget ya, sebelum ada Plaza Senayan kan dulu ada kayak kompleks itu kan, kompleks perumahan atlet ya. Ya ketemu lah di situ, ya termasuk ganteng lah dulu sih. Jadi gak sengaja aja gitu ngobrol ketemu-ketemu yaudah akhirnya sering jalan aja lah gitu. Ya dia sempat ngomong, ya namanya dulu kan, udah punya pacar belum ini? Sebelum kita belum, oh yaudah namanya juga atlet. Kalau ngomong kan berarti kita bisa dong pacaran gitu lah yang namanya atlet yang model gitu ya. Itulah lucu-lucunya. Karena Almarhum Riki itu kan juga orangnya dengan bola kan ini banget kan, emang suka banget. Jadi ya kalau kita udah sibuk di sini yaudah fokus aja gitu. Nah banyak ketemunya sih bisa lah waktu itu sih sejalannya emang ke... Mungkin orang-orang dulu seperti itu kan. Mungkin setelah waktu pas nikah, nah itu baru... Tapi semua sih berjalan dengan gitu, apa namanya berjalan dengan... Yaudah gitu jalan aja sih sebenernya. Jadi kita bisa obrolannya sama dan memang orangnya cuek, dua-duanya cuek gitu. Jadi apa namanya ya cocok aja gitu, tahu kalau sama dia bertanding keluar, kita harus apa. Aku, saya punya kesibukan dia harus apa gitu, saling dukung aja sih waktu itu gitu aja sih. Waktu di RC1 aja sih waktu itu ikut solo sama waktu dia kan sempat di kontrak di Jepang itu kan. Nah kita ikut sih waktu itu, anak-anak masih kecil waktu itu. Kenangannya sebenernya kalau di bolanya dulu Jepang yang nonton liganya masih anak-anak sekolah. Pas udah pulang, kita udah selesai. Riki sih kebetulan waktu itu disitu banyak agak, banyak cederanya sih waktu itu. Jadi waktu Riki suka main di luar kota, kita sih enggak, kita cuma di rumah aja kalau di Jepang. Jadi saya sih banyakkan waktu itu nunggu di kota yang kita tinggalin aja. Kalau di saya dan anak-anak nggak terlalu masalah ya. Anak-anak juga waktu itu masih kecil-kecil dan kebetulan kita tetanggaan juga punya anak-anak sama gitu ya. Senang gitu, kompak gitu terus. Nah kalau Riki-nya mungkin karena waktu itu disana kan lumayan keras gitu ya. Langsung-langsung kayak apa ya, gini-nya ya. Kalau di bolanya dia itu sih saya nggak terlalu ini. Cuma memang dia pernah dua kali waktu itu main, dia cedera itu. Dia sempat waktu itu, terus ada yang masalah di ini, terus dia sempat operasi. Nah itu yang mungkin karena main, cara mainnya waktu itu kan masih harus tough gitu kali. Riki, apa namanya, benar-benar untuk anak-anaknya itu sosok papah yang baik. Ini ya mereka percaya, percaya banget sama saya. Walaupun memang kadang aku tahu mama papa saya mungkin sibuk gitu ya. Tapi mereka ya gitu, saya suka dengan cara mereka yang nggak terlalu ikut campur. Tapi mereka pada saat saya butuhkan ada gitu, jadi saya pun juga, apa ya, aku jadi anak kan merasa dipercaya gitu kan. Jadi juga lebih nggak macem-macem gitu maksudnya. Dan saya juga, mereka kan juga udah masukkan saya ke jadi atlet. Dan kalau kamu memang tanggung jawab dan mau di sini, ya harus tanggung jawab dengan pilihan kamu gitu. Untuk ngomong, maksudnya di dalam, kan asli Sandy juga kebenaran atlet ya. Kalau emang anak-anak lagi pas down, lagi ada ini ya, ya Ricky lah si alamat papahnya yang ngomong. Dan itu, ngaruh gitu. Maksudnya, apa namanya, si yang dia omongin ke anak-anak ini, kayaknya maksudnya masuk lah untuk si. Papa tuh sebenarnya orangnya yang sangat cool gitu loh. Jadi dia bukan orang yang suka ikut campur. Jadi dia lebih seneng yang suka melihat aja gitu dari jauh maksudnya. Tapi dia orangnya, sebenarnya dia keliatannya cuek tapi sangat perhatian gitu. Jadi, memang pada saat kalau misalnya saya paling ingat tuh sebenarnya kata-katanya dia sih. Dulu kan memang saya jadi atlet. Dan waktu itu saya pernah sempat, ya ada namanya kita pernah menang sama kalah gitu ya. Cuman dia selalu bilang, kalau kamu mau jadi pemenang, ya kamu harus yang lain yang ngelakuin 100%, kamu harus 200%. Ya itulah, kalau pemenang memang harus lebih deh. Mereka 100, kamu 200. Dan kalau memang kamu kalah, ya berarti dan kamu nervous. Kemudian, kadang saya suka bilang kan, saya terlalu nervous sekali, bahaya saya kalah. Nggak, it's good. Maksudnya, itu bagus. Kalau kamu nervous, berarti kamu pengen menang. Jadi, kalau ngomong Papa tuh sesuatu yang negatif menjadi positif gitu loh. Itu yang selalu saya ingat sama Papa. Jadi, kalau ada masalah di atlet, saya bisa cerita sama Papa. Jadi, positif feedbacknya dari dia tuh bagus sekali gitu. Itu yang saya kangenin aja dari Papa gitu. Seperti ini kan orangnya memang senang makan bareng sama keluarga semuanya selalu. Seperti itu sih dari anak-anak kecil sampai dia besok. Walaupun waktu arsinya jadi atas kesibukannya dia itu nonton si anak-anak ini bertanding juga agak-agak jarang. Saya kangen ketemu Papa setiap hari Sabtu sih. Karena kan setiap hari Sabtu kita selalu makan siangnya. Apalagi kan Tukan. Karena kan dia sayang banget sama anak gue yang Sabtu ini. Karena kan jujur aku sibuk ya. Mama aku juga sibuk. Semua sibuk. Jadi, bisa ketemunya tuh hanya Sabtu siang aja. Jadi, dia selalu ada buat kita kalau hari Sabtu sih yang itu aja sih. Misalnya kita semua juga sibuk. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati selamat menikmati